Hai semuanya, baik lagi ini di Kala Senja. Kali ini, Kala Senja akan berbagi pengetahuan tentang hewan yang ada di dunia. Yuk, langsung saja kita lihat videonya. Moody Brass adalah sekelompok maluska gastropoda laut bertubuh lunak yang melepaskan cangkangnya setelah tahap larva. Mereka terkenal karena warna dan bentuknya yang luar biasa dan mereka diberi contohkan warna-warni untuk dicocokkan, seperti badut, marigol, indah, penari, naga, atau kelincir laut. Saat ini, siketat 3.000 spesies tundri branch yang valid telah diketahui. Kata Noody Brass berasal dari bahasa latin, nudus artinya telanjang, dan bahasa Yunani kuno, berani kaya adalah insang. Noody Brass sering disebut siput laut, karena mereka adalah keluarga Ofisto Branch di dalam film Moluska. Tetapi banyak siput laut termasuk dalam beberapa kelompok tasonom yang tidak terkait erat dengan Noody Brass. Habitat Noody Brass melalui dari kutub utara, melalui daerah beriklan sedang dan tropis, hingga samudera selatan di sekitar Antartika, mereka hampir seluruhnya terbatas pada air asin. Meskipun beberapa spesies diketahui menghuni salinitas rendah air payau. Noody Brass hidup di hampir semak kedalaman, dari zona intertidal hingga kedalaman lebih dari 700 meter. Kearagaman Nutriban terbesar terlihat dari terumbu karang dangkal yang hangat, meskipun spesies Nutriban baru ditemukan pada kedalaman dekat 2.500 meter. Nutriban adalah hewan bintik, ditemukan merayap di atas subtrat. Satu-satunya pengecualian untuk ini adalah Newstonic Lacus Nutriban yang mengapung terbalik tepat di bawah permukaan laut. Buntuk tubuh Nutriban sangat bervariasi, tidak seperti kebanyakan gastropoda lainnya. Mereka tambah simetri secara bilateral, secara eksternal, tetapi tidak secara internal karena mereka telah mengalami detoris sekunder. Mata pada Nutriban sederhana dan hanya mampu membedakan terang dan gelap. Mata diatur ke dalam tubuh, berdiameter sekitar 1.4 mm, dan terdiri dari lensa dan 5 fotoreseptor. Nutriban bervariasi dalam ukuran dewasa dari 40 hingga 600 mm. Nutriban memiliki tentakel yang pekat terhadap sentuhan rasa dan bau. Beberapa situasi mengembangkan anatomi luar dengan tekstur dan warna yang menyerupai hewan infant dan belakang sesil di sekitarnya untuk menginari para pedato. Nutriban yang memakan hidrozoid dapat menyimpan nematosit atau sel penyengat hidrozoid di dirimung tubuh punggungnya. Nutriban Nutriban pemakan sepon memusatkan pertahanan kimiawi dari sepon mangsanya di dalam tubuh mereka, membuat diri mereka tidak disukai oleh predator. Metode perlindungan lainnya adalah pelepasan asam dari kulit setelah spesimen teriritasi atau disentuh oleh makhluk lain. Ia akan mengeluarkan lender secara otomatis. Nutriban bersifat hemaprodit sehingga memiliki seperangkat alat reproduksi untuk kedua jenis kelamin. Nutriban Tetapi tidak dapat membuah dirinya sendiri. Perkawinan biasanya membutuhkan waktu beberapa menit dan melibatkan pancaran seperti tarian. Nutriban Nutriban biasanya menyimpan telurnya dalam spiral agar-agar yang sering digambarkan terlihat seperti pita. Jumlah telur bervariasi bisa hanya satu atau dua telur atau sekitar 25 juta telur. Telur tersebut mengandung racun dari spawn laut sebagai alat penangkap predator. Selama netas, bayi terlihat hampir sama dengan bayi dewasa meskipun lebih kecil. Umur Nutriban dapat berkisar dari beberapa minggu hingga satu tahun tergantung pada spesiesnya. Tetap terus jaga alam ya, agar alam menjadi seimbang. Tetap terus jaga alam ya, agar alam menjadi seimbang. Jangan lupa untuk menyebabkan pancaran. 45 juta tanpa di sekarang ini. Apa yang letakkan tepung den kapal.